Kami ingin masuk ke dalam karena pertama, oh ada yang salah pada kami di masa lalu yang menyebut bahwa putusan MK90 itu bermasalah. Yang kedua, oh ada sesat pikir pada kami di masa lalu yang menyebut bahwa PKS di masa lalu yang menyebut bahwa Gibran adalah anak haram konstitusi. Yang ketiga, keinginan masuk ke dalam adalah sama dengan satu pernyataan bahwa salah kami di masa lalu yang menyebut bahwa pemilu ini curang. PKS akan bermasalah dengan idenya sendiri dengan basis konstituennya yang sampai hari ini pun masih terus mengatakan Gibran adalah anak haram konstitusi. Itu bagaimana caranya meyakinkan? Jika Pak Prabowo menginginkan agar tiap anak Indonesia bisa berkompetisi di dalam pergaulan internasional dengan memberikan, menyeragamkan nutrisi dan isi otak dengan pendidikan yang baik dan makan siang gratis. Itu adalah visi Pak Prabowo, kemudian ada orang masuk ke dalam menolak makan siang gratis, itu toksik itu. Dan PKS secara jelas menyekatakan menolak makan siang gratis. Jika Pak Prabowo ingin melanjutkan program-program strategis nasional Pak Jokowi sebagai asas keberlangsungan dan keberlanjutan, ingin menginginkan IKN. Itulah ide besar Pak Prabowo semisal, kemudian ada orang di dalam ingin masuk tetap pada posisi menolak IKN, itu toksik. Jika Pak Prabowo melandaskan diri pada keberlangsungan dan keberlanjutan lalu ada orang masuk dengan ide perubahan, itu toksik namanya. Halo sahabat isi, kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik dari Yadi Surya Diputra, jurubicara Partai Gelora, saat hampil di program Panggung Demokrasi Terbaru di Metro TV. Pada kesempatan itu, Yadi menyorot dengan keras soal PKS yang menunjukkan keinginan atau niatan untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut Yadi, PKS akan bermasalah dengan dirinya sendiri ketika memutuskan bergabung. Karena diketahui selama ini PKS adalah partai paling keras menyerang Prabowo Gibran. Seperti contohnya, menolak program Prabowo Gibran seperti makan siang gratis, pemindahan ibu kota, bahkan menyebut Gibran anak haram konstitusi, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, ketika PKS memutuskan bergabung dengan Prabowo Gibran, maka PKS akan menyangkal sendiri semua hal itu. Artinya, PKS harus mengakui bahwa selama ini mereka salah atau keliru. Elit PKS juga harus berhadapan dengan pendukungnya yang sangat anti-Jokowi dan Prabowo Gibran. Kita perlu berlama-lama, yuk kita saksikan bersama video berikut ini. Di dalam ya, dan kenapa kami di dalam? Karena kami sangat memahami Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sedari awal platformnya adalah keberlangsungan dan keberlanjutan. Beliau berdiri di atas seluruh pihak, beliau sedari awal mengatakan bahwa beliau adalah jembatan pengertian antar tiap entitas, antar tiap zaman, antar tiap friksi. Jadi beliau berkomunikasi dengan seluruh entitas anak bangsa. Nah, kami tentu sangat men-support itu sedari awal kami memahami bahwa Pak Prabowo itu orang yang besar. Dengan jiwa yang besar, beliau tidak pernah tik personal atas setiap serangan-serangan personal yang datang kepada beliau yang baru saja selesai. Beliau akan berkomunikasi dengan siapapun termasuk dengan PKS. Nah, polemik yang terjadi di PKS kan yang framing teman-teman media. Nah, sebenarnya apa sih? Bahwa Fahli aja bilangnya PKS, ya maksudnya ada lah. Teman-teman media juga kan mengutip statement-statement yang disampaikan oleh rekan-rekan PKS dan Gelora. PKS itu tidak bermasalah dengan Gelora. PKS itu bermasalah dengan dirinya sendiri. PKS bermasalah dengan dirinya sendiri? Jadi misalnya begini. Dari kacamata Gelora apa sih? Setidaknya ada dua proposisi yang bisa kita tangkap yang disampaikan oleh PKS selama ini. Pertama bahwa kami belum memutuskan untuk berada di luar pun berada di dalam. Yang kedua adalah kami siap bergabung di dalam dan juga siap bekerja di luar. Dua proposisi ini setidaknya bisa kita pahami dengan hanya satu pesan. Bahwa jika PKS belum dengan tegas menyatakan dia akan menjadi oposisi, artinya adalah keinginan terdalamnya hendak masuk ke dalam. Kan begitu. Nah keinginan untuk masuk ke dalam itu kalau kita turunkan, ubah menjadi pernyataan yang lain itu punya konsekuensi logis. Misal satu bahwa kami ingin masuk ke dalam karena pertama, oh ada yang salah pada kami di masa lalu yang menyebut bahwa putusan MK90 itu bermasalah. Yang kedua, oh ada sesat pikir pada kami di masa lalu yang menyebut bahwa PKS di masa lalu yang menyebut bahwa Gibran adalah anak haram konstitusi. Yang ketiga, keinginan masuk ke dalam adalah sama dengan satu pernyataan bahwa salah kami di masa lalu yang menyebut bahwa pemilu ini curang. Pemilu ini nepotisme. Itu yang paling memberatkan gelora. Tidak memberatkan gelora itu akan memberatkan PKS. PKS akan bermasalah dengan dirinya sendiri untuk menjelaskan itu semua. Tapi kenapa gelora yang paling menentang ya Mas Uryo? Nah kita hendak ingin menegaskan kembali kepada publik. Hei publik, ini PKS sudah berubah loh. Kami seneng dong jika PKS merubah keinginan masuk ke dalam itu adalah sebuah pernyataan bahwa, oh Gibran bukan lagi anak haram konstitusi, tapi sudah menjadi anak halal konstitusi. Ada gagah paham pada kami di masa lalu. Itulah kenapa kami ingin masuk untuk menunjukkan bahwa kami salah. Kami sesat pikir di masa lalu. Teman-teman koalisi seperti demokrat dan lain-lain satu paham gak dengan yang disampaikan oleh teman-teman gelora? Saya yakin ya Bang Andi di demokrat juga tidak akan bermasalah dengan PKS, dengan entitas manapun Pak Prabowo. Membangun satu konstruksi pikir yang baik, bahwa untuk membawa Indonesia terbang, Garuda, yang gagah, kita harus mengajak seluruh entitas politik manapun di republik. Kami tidak akan bermasalah, kami tidak bermasalah dengan PKS. Ini bukan tulisan masa lalu yang gak kelar antara gelora dan PKS. Enggak, PKS akan bermasalah dengan ide-nya sendiri, dengan basis konstituennya yang sampai hari ini pun masih terus mengatakan keiberahan orang-orang konstitusi. Itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya meyakinkan hadir mereka? Oke baik, kita harus jadikan, apakah PKS toksik gitu di mata gelora? Menurut Mas Dio? Enggak, dalam politik tidak apa namanya, sebagai institusi ya. Pak Luhut itu jelas, itu sebagai senior itu memberikan nasihat. Dan Pak Prabowo orang yang suka mendengar loh, orang yang suka menerima nasihat. Pak Luhut tadi kan arahnya ke person-person, tapi kalau mbaknya bertanya apakah PKS toksik? Enggak, apakah kemudian ini seakan-akan mengendor statement atau sikapnya? Saya kira sebagai institusi tidak, karena bagaimanapun itu adalah partai politik, partai politik itu legal dan memenuhi persyarat-persyarat demokrasi untuk kita bertarung, berkompetisi. Partai politik, sesama partai politik itu adalah kawan kompetisi secara ide dan gagasan saya kira. Untuk dilabeli toksik, ofisial saya kira. Tapi toksik itu berat loh, apa, toksik gitu. Mbak Luhut PKB ini dianggap jadi pihak yang, salah satunya pihak yang disidir lah gitu. Bagaimana tanggapannya dari PKB? Iya, saya kira ya kita senyumin aja ya. Jadi Pak Luhut ini kan beliau figur yang sangat senior di pemerintahan dan juga sangat-sangat dekat dengan kekuasaan. Jadi saya kira hal yang wajar kalau kemudian beliau berpesan kepada Pak Prabowo begitu. Hanya saja yang saya khawatir kemudian karena mungkin merasa sudah sangat senior dan kemudian selalu tahu semuanya dan kemudian merasa benar juga untuk banyak hal. Dan ini juga saya khawatir nanti juga akan menjadi gangguan juga gitu. Nah saya kira Pak Prabowo ini dengan dipilih oleh 96 juta. Saya kira ini satu dukungan yang luar biasa dan apa iya sih kemudian kita bisa perintah Pak Prabowo hanya untuk bisa memilih siapa yang dianggap layak atau pantas. Yang beliau akan percaya ada di kabinet dan saya kira Pak Prabowo punya semua pengetahuan dan sumber-sumber yang terpercaya. Untuk bisa memilih orang atau siapapun yang kemudian diajak untuk memperkuat pemerintahan. Nah saya kira pesan ini akan menjadi pesan untuk semua orang gitu. Pesan untuk kita semuanya bahwa pemerintahan ini punya tujuan yang baik dan Indonesia juga harus semakin kuat dengan adanya Pak Prabowo sebagai presiden gitu. Jadi jangan sampai unsur-unsur yang memang beracun itu juga ada di dalam pemerintahan beliau baik itu oleh misalnya figur yang baru atau figur yang lama. Yang kemudian dinilai juga oleh publik sebenarnya juga mengandung unsur toksik. Nah saya kira... Maksudnya jangan-jangan Pak Luhutnya yang toksik gitu maksudnya gitu Pak Luhut. Ada peribahasa ya, ada peribahasa kata yang gini jangan menepok air di dulang nanti terpercik muka sendiri. Saya tidak mengatakan tentang Pak Luhut tetapi saya kira lagi-lagi kita menghormati karena beliau sangat senior. Bahwa kita mesti cukup punya ya kewaspadaan satu sisi ya tetapi semangat dari Pak Prabowo yang ingin silaturahim dengan semua tokoh kekuatan politik ini juga harus kemudian dihargai. Nah jangan sampai kemudian justru permulaan yang sudah bagus malah kemudian diganggu kemudian dihambat apalagi kemudian ada ancaman. Nah itu kan tidak bagus. Contoh aja sekarang justru kan kemudian memunculkan satu situasi yang sebenarnya cukup meresahkan ya. Ketika banyak pihak yang kemudian memberikan komentar, memberikan tafsir, yang kemudian juga narasi-narasi iliar akhirnya juga muncul hanya karena dengan adanya satu statement yang terkait dengan tafsir. Yang seperti ini, ini kan kontraproduktif nih. Apa ini membuat PKB Cahimin yang kemarin bilangnya sudah setok gitu, sudah gak usah tanya, kemudian berubah. Kalau Cahimin sendiri kan bilang ya saya kira semua orang setuju ya kalau kemudian pemerintahan ini harus baik dan kemudian kekuasaan juga emang harus dijaga dari siapapun yang itu akan mengganggu. Tapi yang harus kita garis bawahin, gangguan ini menurut tafsirnya siapa. Kalau kemudian dari semangat Pak Prabowo kan udah jelas pemerintahan harus kuat, dilanjutkan. Tapi tentu yang baik dong, yang kemudian dilanjutkan. Tetapi kalau kemudian luon sewu, ada praktek-praktek kekuasaan yang korup apa kemudian ini yang kemudian akan dipelihara. Contoh aja, misal sekarang ini kita punya masalah loh dengan begitu banyak praktek investasi di bidang pertambangan. Kayak kemarin aja ada 271 skandal di Timah, kemudian ada 40 ada praktek ilegal ya yang terkait dengan baja dari perusahaan China. Jadi? Iya, saya kira ini adalah toxic gitu loh. Nah itu artinya kan sekarang ada di dalam pemerintahan yang sekarang. Kalau begitu ini yang kemudian harus dilibas oleh Pak Prabowo, saya setuju itu. Oke. Toxic itu kan kriterianya jelas ya. Misal. Tapi toxic buat gelora belum tentu toxic buat Pak Prabowo tau. Enggak, kami tidak lagi punya ide lain karena kami sudah menyublim seluruh ide kami bersama Pak Prabowo. Jadi apapun keputusan Pak Prabowo terima. Samik nawatokna. Tidak berarti samik nawatokna gaya PKS. Karena Pak Prabowo tuh orangnya adalah orang yang sangat diskusif ya. Beliau tuh orangnya selalu mengajak orang untuk berdebat, berbicara. Beliau tuh punya ide-ide besar, beliau pembaca yang baik. Sehingga butuh kawan hari-hari untuk berdiskusi. Toxic sih misal. Toxic itu sederhana. Misal kalau ditanya apakah PKS itu toxic atau tidak, maka jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Praksis dari toxic di dalam politik adalah jika Pak Prabowo menginginkan agar tiap anak Indonesia bisa berkompetisi di dalam pergaulan internasional dengan memberikan, menyeragamkan nutrisi dan isi otak dengan pendidikan yang baik dan makan siang gratis. Itu adalah visi Pak Prabowo. Kemudian ada orang masuk ke dalam menolak makan siang gratis. Itu toxic gitu. Dan PKS secara jelas menyakatakan menolak makan siang gratis. Jika Pak Prabowo ingin melanjutkan program-program strategis nasional Pak Jokowi sebagai asas keberlangsungan dan berkelanjutan. Ingin menginginkan IKN. Itulah ide besar Pak Prabowo semisal. Oke. Kemudian ada orang di dalam ingin masuk, tetap pada posisi menolak IKN itu toxic. Jika Pak Prabowo melandaskan diri pada keberlangsungan dan keberlanjutan lalu ada orang masuk dengan ide perubahan, itu toxic namanya. Oke. Dan itu saya kira pesan Pak Luhut. Saya oke. Bagaimana menurut kalian? Apa setuju dengan pandangan Yadi Surya Diputra? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.